Terima kasih. Terima. Kamu bisa loh kirim ke kantor. Coba kamu lihat. Wow, ini rumah apa? Itu rumah masa depan kita. Aku udah berapa kali ngelakut ke Hamper NG juga. Yaudah yang ngangkat-ngangkat, gak nyamuk-nyamuk. Gimana kalau sebar fotonya di medsos aja? Rado baru whatsappin gue. Sayang, ih kalian kan mau nikah. Kalau mau nikah gak saling percaya, gimana jadinya? Kau gak masuk ke dalam rumah. Aku takut, Tante. Ayah udah pulang. Aku takut ayah mana sama aku, karena aku udah pulang jam segini. Maaf, Mas. Bukannya mau ikut campur. Tadi ngeliat Yasmin berdiri di depan rumah. Kayak orang bingung. Maksudnya menganterin dia sampai ke depan pintu. Yasmin itu lagi di usia yang memang ingin banyak mencoba hal baru. Coba untuk mengerti lebih lagi. Assalamualaikum. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Udah datang Tante Hana. Tante pulang, ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kamu dari rumah Satri, ya? Kamu kan tahu kenapa Bapak bersikap begini. Maaf ya, Pak. Tadi Ren cuma tolongin Yasmin. Dia minta tolong Ren untuk ngomong sama Mas Satri, ya? Nih, ya tuh cuma nolongin Yasmin aja, Pak. Kakak dari mana? Kenapa gak ngabarin ayah? Sad. Aku yakin Yasmin tahu kok kalau dia salah. Tapi beli setiap kelas kayak gitu, ya? Kakak dari mana, sih? Ayah kasih izin kakak. Bukan berarti kakak bisa pulang jam segini. Kakak juga harus tahu waktu, dong. Kakak benar-benar ngecewain ayah, loh. Kakak yang... Ayah gak kenal kakak kalau kakak seperti ini. Kakak yang ayah kenal, anak baik-baik. Gak seperti ini. Gak suka pulang malam. Gak suka ngelanggar peraturan ayah. Lain kali, kalau ada masalah, Sama keluarga Satria. Kamu bilang sama Bapak. Atau telpon Bapak. Nanti Bapak temenin kamu. Kamu kan sudah berniat serius sama Hafiz. Ngomong-ngomong soal Hafiz. Bapak berniat mempertemukan Hafiz sama Om Hanung. Om Hanung itu temannya Bapak? Ya, Om Hanung itu kan punya pengobatan alternatif. Semua kesempatan yang bisa membuat Hafiz lebih cepat pulih, gak ada salahnya. Kita coba. Gimana Yasung? Sudah lebih tenang, Pak. Menurut kamu, Aku berlebihan gak, Han? Aku paham kok situasinya gimana. Tapi yang penting, sekarang kan Yasmin udah pulang ke rumah. Hans is just fine. Baik-baik-baik aja. Terima kasih, ya. Tidak ada masalah, Kak. Maaf aku jadi ngerepotin kamu. Ya, mungkin ada bagusnya juga sih buat aku. Jadi, aku ada yang dipikirin untuk sementara ini. Belum ada kabar dari Ogilan. Kamu jangan pernah bosan untuk berdoa, ya? Ini cuma tinggal masalah waktu. Maafin ayah, ya. Bukan salah ayah, kok. Salah Yasmin. Ya, tapi ayah ngomongin juga agak keras sama kakak. Ayah cuma takut. Ayah khawatir kakak kenapa-napa. Kakak tau kan ayah sayang banget sama kakak. Kesan ayah. Kakak harus tematin apa yang kakak sudah janjiin. Yang mana bilang, kalau ada hal yang buruk kakak lakukan, itu bukan hanya merugikan diri kakak sendiri. Tapi, itu membuat sedih ayah dan bunda. Ya. Baik. Nah, jadi. Maksud gue kalau dari cerita lo nih, Bi. Dia tuh emang bener-bener gak nge, kalau lo mau ngucapin ulang tahunnya ke dia. So, kalau dia teks ke lo sayang, yaudah pastilah dia salah kirim. Ya, siapa tau dia mulai interested in Nisha. You never know. Karang aja kalau sering kena air laut bisa tertikis lo. Aduh, udah, Debbie. Lo gak usah keras kepala di hal-hal yang beginian. Eh, Natasha. Hai. Eh, Devin. Kebetulan banget sih kita ketemu di sini ya. Oh iya. Nalin temen gue, Bianca. Oh, halo. Devin. Hai. Oh iya, lo mau dinner kan di sini? Gimana kalau misalnya lo join sama kita? No, no, no. It's okay. Gue gak mau ganggu waktu kalian. So, gue cari tempat lain aja kan. Aduh, udah gak apa-apa. Lagian kita gak keberatan juga kan. Ya kan, Bi? Oh iya. Ayo, udah duduk. Oke. Nah, jadi Devin ini, Bi, salah satu direktur perusahaan startup. Mon, udah keren belum gue? Kurang apa? Dasinya agak miring sedikit sih, Mas. Udah? Iya, ini gini. Udah. Mas, gue pungin banget rapih. Biasanya gak pernah pake dasi deh, Mas. Mau meeting, gak apa-apa. Meeting? Gue kalau meeting selalu harus terlihat keren. Siapapun layannya, ya kan? Iya doang. Bi, gue tuh khawatir sama lo, Bi. Karena lo temen gue. Dan gue gak mau lo menghilangkan kebahagiaan orang lain, cuma demi kebahagiaan lo sendiri. It's not fair. Emang gak ada yang fair di dalam cinta. Ya udah ya, I gotta go. Kok ada meeting sama Rado. Emang lo mau meeting di mana? Iya, Mbak Monik. Ada. Yang itu juga ada. Iya. Aku siapin. Nanti aku kirim ke sana sekarang. Bisa, 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 bisa sekarang diantar kok. Ya, Assalamualaikum. Oh, ini pesan cookies ya, Mbak? Iya, biasa. Yang kesukaan dia itu loh. Yang itu dua. Yang ini dua. Bisa tolong kamu siapin ya? Nanti biar aku nantar. Ke kantor kan nantarnya ya, Mbak? Iya. Ke dom. Aku aja deh yang nganter. Beneran. Oh yaudah. Makasih ya. Ya, aku lanjutin beres-beres dulu. Ntar lagi udah selesai kok nih, Tang. Iya, dia mintanya sih secepatnya. Tarik nafasnya yang panjang. Keluarkan dari mulut. Iya. Sekali lagi. Lepas. Iya. Bagaimana, Mas Hafis? Lebih, lebih enak kan, Om ya? Wah, bisa begitu ya. Mas Hafis, berbicara mengenai kesembuhan, itu sangat tergantung dari pikiran kita sendiri dan diri kita. Jadi, kita harus mengisi pikiran kita ini dengan hal-hal yang positif. Kalau kita yakin kita sembuh dan semangat, kita pasti sembuh. Jadi mulai sekarang, harus berpikir yang positif. Iya, Tom. Iya, Om. Terima kasih, Om. Jadi, Om Manong, Insya Allah, saya akan melakukannya dan selalu berpikir positif. Bagus. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, aku syari Mbak Monik. Oh, iya. Bisa. Sekarang, Mbak. Ya, terima kasih. Halo, Mbak Monik. Di depan ada yang nungguin, Mbak. Iya, nanti ditungguin di depan ini, Mbak. Mbak Monik. Mbak Monik. Hai, Mbak. Bentar ya, Mbak. Bentar, Mbak. Tolong kirimin ini. Ini alamatnya. Alamatnya ya. Oh, iya. Iya. Ini cookies pesanan kamu. Cepet banget. Sudah dikirim. Ini uangnya, Vep. Oh, iya. Thank you, ya. Mbak Ana, kemana, Mon? Mbak Ana lagi meeting di luar, Vep. Kalau Mas Maksi, enggak ada juga. Mas Maksi masih cuti. Emang tuh kelamaan. Enak banget. Kalau Mas Rado, lagi enggak ada juga ya, Mon? Mas Rado lagi meeting sama Mbak Bianca, Vep. Di luar. Meeting di mana? Di Rans Kitchen enggak ada kok. Meetingnya di ini, Vep. Meetingnya di Buris Cafe. Ya, mereka emang belakangan ini seringnya meeting di sana sih. Mon, menurut kamu Mas Rado sama Mbak Bianca tuh gimana sih? Maksudnya gimana apa ya, Vep? Hubungannya, maksud kamu? Ya, hubungan mereka kan emang sebatas pekerjaan aja sih, Vep. Mereka juga belakangan ini sering ketemu. Mungkin karena pembangunan Madova, bentar lagi mau di eksekusi. Soalnya kan udah sampai tak akhir, Vep. B. Sebelumnya aku mau minta maaf ya. Kemarin aku salah kirim teks ke kamu. Iya, aku ngerti. I know. Don't worry. Anyways, kita gimana nih sekarang? What's our plan? Oh, oke. Untuk lantai 20-27 semuanya on schedule. Tinggal di execute aja. Tapi untuk 28-30 itu ada note deh. Sebentar ya, Vya. Aku cari dulu. Taruh ya. Apa di sini? Sorry, sorry, sorry. Sebentar. Sorry, Vya. Untuk yang lantai 28-30 itu masih tunggu suplai couch. Cuma sebenarnya masih bisa diakalin. Para masak. Sorry, repeat lagi dong. I didn't hear that. Oh, oke. Untuk lantai 28-30 itu semuanya masih nungguin suplai couch-nya. Supaya semuanya tetap bisa on track gitu. Karena kan tujuannya kan kita mau selesai semuanya sama-sama di... Terus semua harus selesai di akhir bulan kan? Tetap boleh. It's okay. Oke. Oke, aku ke toilet dulu sebentar ya. Silahkan. I got no project to handle. Lagian kan gue pengen liat langsung yang mana sih yang namanya Rado ini. Please don't play around. Iya, oke. Gue cuma nawatir sama lo, Bi. Dan gue tuh serius yang waktu gue bilang mau ngikutin lo meeting. Biar lo itu ingat kalau si Rado itu masih punya cewek. Bi? Iya. Rado. Iya. Ini Natasha. Saya finance consultannya untuk Madeva. Ah, oke. Saya Rado. Iya. Iya. Ah, gak mungkin. Lagi-lagi, coba lagi. Siapa tau, ay, Nanado kena masa bodo di mana dia, ada di situ. Susah, ay, gak mungkin bisa lah, ay, kalau kayak gini caranya. Yah, masa di situ. Sampai kapan sih kamu mau kayak gini, ay? Yah, sampai ketemu lah, ay. Yah, gak mau. Apa di sini kali ya? Lo ngapain sih, Gil? Ini dalam rangka mencari Ibu Nadia. Iya, gue ngerti. Ini luput rana. Terus gatunya di mana di situ? Iya. Posisinya? Iya. Iya. Ya tidak kelakuan, lo kayak bocah banget sih. Ya, abis gimana, Mas. Gue juga yang gak mau ngandulin laporan orang. Kalau laporan orang kan kita jatuhnya pasif, Mas. Kita cuma nunggu aja orang nelfon. Ya, minimal ada usaha lah. Bagi-bagi foto gimana? Udah ada yang hubungin, Bang? Udah ada hasil, Bang? Belum. Gimana sih yang telfon? Ini kali. Ini kali, Ay. Hah, kali-kali. Nempang. Lo? Iya, saya Oscar Geralu, betul. Oh. Kampung Melayu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Eh, udah ada? Ada. Serius lo? Iya, yang telfon katanya Ibu Nadia di sekitar Kampung Melayu. Oh, serius, Ay? Iya. Tadi dia liat di sosmed. Kamu kasih tau Mbak Ana? Iya, benar-benar. Sekarang, sekarang. Ya, Gel. Mbak. Mbak. Tadi ada yang telfon saya, Mbak. Dia melihat pengumuman saya di sosial media. Itu katanya Ibu Nadia di sekitar Kampung Melayu. Kamu langsung jalan aja kalau gitu, Gel. Susulin. Iya, 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 Mbak. Siap, siap. Ini ada info di daerah Kampung Melayu. Terus saya kayaknya mau ke... Iya, enggak. Maksud gue, Hana bilang apa tadi? Iya, minta saya untuk nyamperinnya, Mbak. Yaudah, murah-murah nyamperin deh. Kampung, kamu sama aku ya, Kak. Iya, iya, iya. Kampung. Kabarin gue, Gel ya. Andri, Wahyu. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama kalian karena kalian sudah menjalankan Aymar dengan baik. Dan saya minta tolong sama kalian. Kalau ada apa-apa dengan Aymar, tolong update ke saya, ya. Oh iya, Pak Hafiz. Bagaimana dengan vendor-vendor yang kemarin saya kumpulkan? Udah ada cocok? Hmm. Saya siap follow up, loh. Iya, Pak. Saya juga siap membantu. Kalau ada perlu sesuatu, ngomong aja, Pak. Insya Allah, Insya Allah. Nanti kalau saya butuh bantuan sama kalian, pasti saya hubungin kalian. Ya. Yaudah, Pak. Kalau gitu, kita pamit dulu, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Neng. Hati-hati dong, Neng, kalau jalan. Maaf, Pak. Jangan suka ngelamun, ya. Biar emak aja yang bawa, ya. Terima kasih, emak. Iya. Ada apa, Feb? Mas Radu, Mbak. Mas Radu kenapa lagi? Kata Monique, Mas Radu sering meeting di luar sama Bian sekarang. Maksud aku, kenapa mesti di luar coba meetingnya? Kan di kantor juga banyak ruangan yang bisa dipakai. Kamu kenapa nggak coba percaya aja sih sama Mas Radu? Gimana mau percaya, Mbak? Coba Mbak Ren bayangin kalau di posisi aku. Mbak Ren bayangin kalau misalnya Mas Hafiz meeting sama cewek di luar. Kan... Maaf ya, Mbak. Aku nggak... Maksudnya gue perasaan, Mbak. Nggak, nggak. Nggak apa-apa. Mbak. Assalamualaikum. Oh, gitu baru? Ya, aku kesana sekarang, Bu. Ya, Assalamualaikum. Tepan. Kita belokin. Tepan. 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 Sini, sini. Stop. Bener kok. Tepan ya. Tepan Bumar ya? Mas Oscar ya? Iya, Bu. Ibu tadi katanya lihat Ibu Nadia. Iya, tadi di sini Mas. Sempat beli sesuatu di warung sebelah sana. Tapi sekarang udah pergi lagi. Ibu kenal sama Bu Nadia? Nggak kenal. Tapi kayaknya bukan orang sini deh, Mbak. Soalnya saya juga nggak pernah lihat orangnya. Mampir aja kali. Terus-terus. Ibu ngeliatnya sekarang, dia kemana? Tadi saya sempat lihat naik mikrolet M01 ke arah Senen. Ini kita gimana nyarinya, Ay? Terima kasih ya, Bu. Oh iya, sama-sama. Terima kasih ya, Bu. Ya, Ay, naik mikrolet. Mikrolet banyak, kita nggak tahu dia turun di mana. Yasmin, Yasmin! Ikut aku lagi, yuk kalau kisi syuting. Aku kebantu banget loh ada kamu. Aku jadi lebih cepat hafalin dialog sama adegan gitu. Ayo dong, kamu nggak mau nolongin aku. Yaudah deh, tapi aku nggak bisa sampai malam ya, Kak? Yes! Yaudah, ayo! Yes, mendingan jangan deh. Kan kamu baru aja di Omelina ya, Kak, mau kemarin. Nanti sore aku juga pulang, Kak, ya. Jun, bilang apa kayak gitu? Nggak ada masalah, kan? Nggak sampai malam juga. Yaudah, yuk! Aku duluan, ya! Sekarang aku udah nungguin. Ya, selesai! Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alright. Gue pamit ya. Oke. Oke. Good meeting today. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu ya. Mari. See ya. Kasih ya. Rasanya gue paham deh, Bi. Kenapa Allah naksir dia. Dan gue juga semakin yakin kalo Allah itu butuh dijaga. Jadi mulai sekarang, setiap Allah meeting sama Rado, gue ikut. What? Speechless. Di ceritanya di sini, kamu tuh bakalan kehilangan ibu kamu. Gimana coba? Penonton bakalan suka. Kalo acting kamu cuma kayak gini doang. Mas. Iya, Pak. Kita ini lagi buat produk. Produk ini harus kita jual. Gue mau ganti pemainnya. Kalo gak ada penggantinya, gue gak bakalan terusin syuting ini lagi. Yes. Kamu aja. Kamu kan bisa acting. Ih, Kak Karin. Aku kan belum berkelalaman. Aduh, udah kamu pasti bisa. Om, om. Sama saya mau coba nih, om. Kak Karin. Kak, Kak Karin. Kamu bisa acting? Bisa, om. Jago banget. Kemarin udah pernah latihan sama saya. Kamu yakin? Yaudah. Sekarang kamu bawa dia ke wardrobe. Suruh dia ganti baju. Sat, kamu liat Ogel. Kamu dihubungin gak sih sama Ogel? Enggak, mereka belum balik. Mereka juga belum ngabarin aku sih. Enggak, soalnya handphone aku tuh mati. Aku gak bawa chargeran atau walaupun. Kalo dia hubungin aku gimana? Yaudah, tenang-tenang. Kamu tenang dulu, ya. Aku ambil minum setan. Mbak. Mbak. Eh, Gil. Rik, gimana? Kami belum bisa pastiin, Mbak. Soalnya begitu kami datang, Ibu Nadianya udah pergi. Tapi kalian sempat nanya gak pergi kemana gitu? Biar bisa disusulin atau apa? Kita udah tanya, Mbak. Tapi area yang harus kita cari emang terlalu luas. Dan kita udah gak ada petunjuk lain lagi. Jadinya susah, Mbak. Maksud gue nih, ternyata ya. Ya, kamu sabar dulu lahan. Ini kan baru awal pencarian kita. Kita tunggu aja beberapa hari ke depan. Kamu harus ingat. Kalo dia itu, Ibu yang akan ninggalin kamu. Karena dia sakit dan mau meninggal. Oke, stand by! Roll! Action! Tari. Tadi pas ulangan matematika, Aku dapet 90. Kalo belajar sama bunda, Pasti aku bisa dapet 100. Kak. Kakak harus mulai bisa belajar tanpa moda ya. Aku gak mau bilang dengan bunda. Aku gak mau bunah. Bunda gak akan kemana-mana kok, Kak. Bunda akan selalu ada di sini. Kep! Kep! Keren, keren, keren. Ini baru acting. Selamat. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Kenapa sih, Mbak? Ini, Mbak. Masada masa bales-balesan komen sama Bianca di Instagram. Tuh. Cemburu ya. Waalaikumsalam. Tuh. Orangnya udah hadir. Yaudah kalo gitu, Mbak udah beres. Mbak mau duluan ya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Ada apa, Mas Hafiz? Aku minta maaf ya. Sikap aku udah gois sama kamu. Aku mau ambil keputusan sama sepihaku. Akibatnya aku mundurkan pernikahan itu. Aku tidak membuat perasaan kamu. Tidak minta pendapat kamu. Aku udah benar minta maaf. Ini... Rosur vendor pernikahan. Yang dikumpulkan sama anak buahku. Dan ini... Contoh-contoh... Undangan pernikahan. Tidak. Tidak. Maksudnya? Kalo kamu gak keberatan. Kamu menerima aku luar biasa. Aku harap. Aku pengen... kamu selalu ada yang sambil kamu. Apapun keadaan Mas Hafiz, seperti apapun nanti ya, aku enggak akan pergi dari samping kamu. Selamat menikmati, selamat menikmati. 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 Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati. Ini juga. Sekalian. Mas Hafiz keren deh kumpulin referensi sebanyak ini. Terus, Hana kondisinya gimana? Ya, jadi kecewa lah, Duk. Tapi mau gimana lagi ya, kita harus sabar lah. Bener juga tau gelang Jakarta luas. Tapi yang bikin gue bingung tuh saat... Kenapa ya Ibu? Nah dia kok disamperin sama Hana itu kabur-kaburan. Sementara kalau emang dia gak pengen ditemuin Hana, ngapain dia kesini waktu itu? Gitu loh. Pam? Apaan? Apaan sih, Sam? Cie, yang calon penganten. Udah harus mulai milih-milih nih mau yang mana. Tidak ada. Tidak ada. Lu udah tau? Berarti ya, Hafiz sama Renata? Ya gitu deh, Duk. Hai, nih kamu minum dulu kopinya nih. Kamu kenapa sih, Ay? Kok kamu ngantuk banget kayaknya? Kayak nggak tidur. Emang nggak tidur ayahku, Ay, semalam. Banyak banget semalam telfon masuk, Ay. Kebanyakan pada Isang. Halo? Gimana ya? Halo? Ya, ya, ya. Isang gimana, Ay? Isang pada ngerjain, Ay. Aku heran deh. Jam 1 telepon aku. Dia bilang ngeliat Ibu Nadia. Aku samperin, diarahin ke kiri, ke kanan, kesana, kesitu. Kamu tau nggak ujungnya aku sampe mana? Mana? Kuburan. Kuburan Belanda lagi. Kuburan? Ih, ngomong kok orang jahat banget sih, Ay? Oh, makanya tuh orang. Orang tuh belum pernah kehilangan orang tuanya kali ya? Ini kali nih. Coba. Coba. Gak ada suaranya. Matiin lagi. Halo, dengan Oscar Geraldo di sini. Saya ngeliat Ibu yang fotonya mas posting. Saya sering ngeliat dia duduk di halte taman mas. Oh, iya, iya. Kalau begitu nanti saya kesana. Ibu kirim alamatnya sekarang. Iya, 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 iya. Iya, jalan ini. Iya. Oke, ibu. Siap, siap. Iya, 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 iya. Oke, saya berangkat. Iya, iya, iya. Baik, iya. Ada info baru dia. Ada ibu-ibu telepon. Tadi katanya sering ngeliat Ibu Nadia. Dan dia yakin banget kalau itu dengan dia. Lu jangan kasih tau Hannah dulu ya. Lu pastiin dulu. Gua takutnya dia pikiran kayak kemarin tuh. Yaudah, kita coba kesana aja I sekarang. Yaudah, iya. Oke, jadi tinggal eksekusi aja ya untuk Madeva. Dan buat project individual juga udah ready kok. Oh iya. Padahal kamu masih nyaman quotation. Yang pertama gak sih buat Madeva? Aku butuh soalnya buat data harga, material. Plan B aku. Jadi sekalian pengennya sih pas meeting besok kau bawa gitu. Harusnya sih masih ada ya. Tapi nanti coba aku liat. Nanti aku langsung forward ke kamu ya. Itu aja sih. Han. Hmm. Are you sure you can handle this alone? Hmm. Ya. Lain lah. Ya gak maksudnya. Aku tau ini pasti gak mudah buat kamu. Jadi kalo emang kamu masih butuh waktu. Ya pastinya gak mudah sih. Emang. Terasa berat. Eh cuma untungnya aku punya kamu. Punya. Monique. Ogel. Satria. Semua yang maksudnya. So ya aku bisa handle this. If you need anything. Ya. I'll let you know. Yes. Yes. Lo kenapa sih buka ngomong dari tadi? Kamu lagi sakit ya? Enggak kok. Lagi kepikiran aja. Kepikiran apa? Gara-gara kemarin ikut ke lokasi syuting. Ternyata dunia acting tuh menyenangkan banget Zah. Tapi aku udah janji sama ayah gak ikut ke lokasi syuting lagi. Apa aku cerita aja sama ayah? Kalo lo cerita pasti gak bakal diijinin. Tapi kalo lo gak cerita juga gak baik. Nanti ku alat. Gimana kalo kamu tanya sama orang yang lebih tua? Halo Tante Hana. Tante Hana lagi mau meeting gak? Ya udah gak apa-apa Tante. Daaah. Daaah. Assalamualaikum Tante Ren. Tante Ren lagi sibuk gak? Aku keren skicin ya. Daaah Tante Ren. Assalamualaikum. Aku keren skicin ya. Daaah. Kok kita gak ditawarin ikut? Mas, itu bukan orang ya mas? Tuh. Iya bukan ya. Coba cek dulu ayah. Kayaknya sih bener ayah. Iya gak sih? Mirip ya? Coba pastiin lagi deh. Iya sih. Bener kan? Memang kenapa sih mas ibu itu nyulik anak? Padahal kan keliatan ibu baik-baik ya? Bukan, bukan nyulik anak ibu. Maaf. Bukan ibunya itu-bunya gak nyulik anak. Kita lagi ada keperluan keluarga aja gitu. Loh, ayah itu guna dianya kemana? Ayo, ayo. hook, ayah, ayo. Permisi ya bu. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Mau kemana? Ayo, kejalan. Kita kan bawa motor. Udah hijau. Berapa? 90 ribu, mana lagi Ren? Ini ada 90 ribu Assalamualaikum Tante Renna Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kak Yasnin Tante Renna mau Mahfiz lagi sibuk ya? Enggak kok Ini cuma lagi Nyusun pembukuan biasa Pembukuan Trans Kitchen Perlu aku bantu gak? Enggak apa-apa kok Ini udah mau selesai, sedikit lagi Ren, ini kok Ada yang gak balance ya Selisihnya 100 ribu loh Ini udah bener pos money Hmm Udah semua kok Makasih ya pak Makasih ya pak Makasih ya pak Kayaknya itu rumahnya ay Kayaknya ay Mau kita coba samperin aja? Terus nanti kalo kita samperin kita ngomong apa Enggak tau sih ay Yaudah deh gini Kamu coba kasih tau Mbak Hana Kalo kita udah nemu Bu Nadianya Terus nanti kita tanya Mbak Hana maunya gimana Ya Aku foto rumahnya ya Mbak Hana Saya ngeliat Saya ngeliat Masuk ke rumahnya Yakin gel Ya sepertinya sih gitu Mbak Mbak soalnya tadi dia buka pintu rumahnya Soalnya tadi dia buka pintu rumahnya Ehh Yaudah kamu sama Monik balik kantor aja ke Ya Tapi kamu share location ya ke saya ya Ya iya 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 Ya baik mbak Makasih banyak Ekel Gimana ay Ya aku share log dulu Kasih Mbak Hana Tadi fotonya juga udah aku kirim si ay Ya udah Ini mungkin nanti Mana Oh iya bener bener Ini dua bulan lalu kayaknya Ini dia nih Ini kayaknya ketinggalan ya mas Coba Ren Ayo pantesan Ren Ini bener 270 Selisinya udah pas the balance kalo ini Tuh kan Coba kamu liat Gimana catatnya Gitu cemono Ya ampun Kamu tuh kebiasaan kan Nyimpen bom Di rompet Ya ketauan dia tuh Dimana selisihnya Aku bantuin ya Tante Sudah selesai kalo sayang Makasih Tante Ren Ya Tante masih nyimpen doa dari aku Kau dan aku Dicipta oleh waktu Merajut kasih Jalin cinta Jalin cinta Terada di pelukanku Mengajarkanku Apa artinya kenyamanan Kesempurnaan Cinta Berdua Berdua Bersamamu Mengajarkanku Apa artinya kenyamanan Kesempurnaan Tidak Tidak